Sekolah-sekolah agama dari berbagai mazhab ini tuh malah difasilitasi buat ngelakuin kajian dan diskusi lintas mazhab. Orang-orang yang masih pengen belajar di Eropa nih pada datang ke Baghdad, kita bahas peradaban kuno lagi. Sekarang nih gue mau bahas satu kota yang dari dulu sebenernya udah banyak di request. Baghdad. Kota yang sempat jadi pusat peradaban dunia ketika Eropa lagi ada di masa kegelapan atau lagi ada di masa-masa Dark Age. Kita bahas itu jadi, kok bisa nih Baghdad maju banget sementara di Eropa tuh lagi ancur-ancurnya. Yaudah kalau gitu ayo langsung aja kita bahas kenapa Baghdad bisa maju padahal Eropa waktu itu lagi Dark Age. Di Learning by Googling. Oke sebelum kita bahas tentang Baghdad dan alasan kenapa kota ini tuh bisa maju banget, padahal waktu itu lagi di masa Dark Age. Enaknya kita bahas Dark Age-nya dulu kali ya. Apa sih sebenernya Dark Age ini? Kalau menurut New World Encyclopedia, Dark Age atau zaman kegelapan ini tuh adalah istilah yang dipakai para sejarawan Eropa zaman dulu buat nyebut era setelah runtuhnya kekaisaran Romawi. Dan sebelum zaman pencerahan atau renesens. Konsep zaman kegelapan ini sendiri tuh pertama kali diperkenalkan sama Francesco Petrarca atau biasa disebut juga Petrarch. Seorang cendikiawan penyair sekaligus toko humanis pertama Italia di era renesens awal. Di sekitar tahun 1330-an. Jadi waktu itu Petrarch ini tuh ngeliat dan beranggapan setelah kekaisaran Romawi runtuh, orang-orang Eropa tuh malah ngalamin kemunduran. Waktu itu orang Eropa tuh jadi lebih bodoh karena sains dikekang, terus dogma agama malah disalahgunakan. Ya pokoknya kalau menurut Petrarch sama humanis-humanis masa renesens, abis runtuhnya kekaisaran Romawi, Eropa tuh bukannya makin bersinar tapi malah makin terpuruk. Ya kalau istilahnya koci makin ancur-ancuran lah. Ancur-ancuran. Nah itu tadi konsepnya. Konsep zaman kegelapannya. Diperkenalkan sama Petrarch. Nah kalau istilahnya sendiri, istilah Dark Age sendiri, ini nih awalnya dicetuskan di tahun 1602. Sama Caesar Baronius, seorang kardinal Italia sekaligus sejarawan gereja. Caesar Baronius waktu itu pakai istilah Sessulum Obscurum yang kemudian diartiin sebagai Dark Age, diartiin sebagai zaman kegelapan. Dan sebenarnya istilah Sessulum Obscurum ini tuh merujuk ke masa yang lebih spesifik lagi nih. Masa di mana gereja waktu itu malah seringkali berkonspirasi sama keluarga bangsawan yang korup. Di sekitar abad ke-9 sampai abad ke-10. Jadi ya itu yang perlu kita ingat ya. Ternyata awalnya Caesar Baronius pakai istilah Dark Age buat merujuk ke masa itu doang. Tapi sejarawan Eropa waktu itu lebih suka pakai istilah Dark Age buat nyebut masa di antara keruntuhan kekaisaran Romawi dan masa Renaissance. Jadi ada pergeseran makna nih ternyata nih. Dan gara-gara ini akhirnya kebanyakan orang tuh kan ngebayanginnya Dark Age tuh bener-bener kelam banget ya. Bener-bener hancur itu Eropa. Padahal kalau menurut histori, di masa Dark Age ini tuh sebenarnya gak dark-dark banget. Gak seburuk yang dibilang sama sejarawan Eropa jaman dulu. Kenapa gitu? Semuanya gak lepas dari cendikiawan era Renaissance yang mandang kebudayaan Eropa secara bias. Cendikiawan-cendikiawan inilah yang ngasih standar peradaban yang bagus tuh ya kayak kekaisaran Roma. Standar mereka disitu. Kalau mau dibilang bagus ya harus minimal segitu. Makanya di era Renaissance waktu itu banyak banget tokoh yang pengen ngebalikin kejayaan Eropa kayak era klasik dulu. Karena mereka nih emang terinspirasi sama kekaisaran Romawi. Patokannya tuh bener-bener kesitu jadi. Makanya kalau gak mendekati itu, itu dianggapnya gagal. Dianggapnya dark. Padahal sebenarnya masih menurut histori, ada juga loh pencapaian bangsa Eropa di era Dark Age ini. Salah satunya tuh di bidang pertanian. Iya jadi di awal-awal abad pertengahan ini, bangsa Eropa tuh mulai ngembangin teknologi pertanian mereka sekaligus memperluas wilayah pertaniannya. Dari yang dulunya terpusat di wilayah selatan Eropa, itu tuh jadi lebih luas lagi sampai ke wilayah yang lebih utara. Tapi kalau menurut lo sendiri gimana? Lo termasuk percaya yang mana nih? Percaya Dark Age itu ancur-ancuran banget atau sebenarnya gak se-ancur itu? Atau ancur-ancuran but still win the game? Oke, itu tadi sekilas tentang Dark Age dan sudut pandang lainnya. Sekarang kita bahas tentang Baghdadnya. Kalau menurut Britannica, sebelum Islam masuk, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Baghdad itu tuh udah sempet dikuasain sama kerajaan-kerajaan kuno. Kayak Babylonia sama Celusia. Baru setelah Islam muncul di abad ke-7 Masehi, wilayah Mesopotamia tuh mulai dikuasain sama bangsa Arab. Tapi setelahnya ternyata butuh lebih dari satu abad kemudian atau tepatnya di tahun 762 buat bikin Baghdad jadi pusat peradaban Islam. Jadi dari munculnya Islam sampai Baghdad jadi pusat peradaban Islam tuh butuh kira-kira 100 tahun ya. Dan waktu itu sebenarnya awalnya Baghdad tuh cuma satu desa yang dihuni sama orang-orang Persia. Statusnya waktu itu tuh belum kota. Sampai akhirnya halifah Al-Mansur, halifah kedua dari dinasti Abasyah, naik jadi penguasa. Dan dia mutusin buat mindahin ibu kota dari Kufah ke Baghdad. Kenapa ibu kotanya dipindahin? Bisa dibilang ini gak lepas dari latar belakang pendirian dinasti Abasyah. Jadi gini, dinasti Abasyah ini kan keturunan dari paman Rasulullah yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, dinasti Abasyah ini tuh bisa dibilang merupakan kelompok yang gak sejalan sama dinasti Islam pertama. Gak sejalan sama dinasti Umayyah. Tapi ini ya cuma gak sejalan doang ya, cuma beda pemikiran doang. Gak sampai perang, gak sampai musuhan gitu. Terus juga bedanya lagi, gak kayak dinasti Umayyah yang didominasi sama orang Arab, dinasti Abasyah ini tuh didominasi sama bangsa Persia. Makanya ketika akhirnya dinasti Abasyah ini tuh resmi berdiri, mereka tuh pengen banget identitas Persia mereka lebih menonjol. Biar kelihatan beda sama dinasti Umayyah yang Arab banget. Nah, karena itulah Halifah Al-Mansur ngerasa kalo kota Baghdad tuh bakal jadi tempat yang pas banget buat jadi ibu kota. Soalnya letaknya tuh bener-bener ada di tengah-tengah wilayah Persia banget dan deket banget sama ibu kota lama kerajaan Stesifon. Kerajaan bangsa Persia yang sebelumnya sempat berkuasa. Jadi ya udah, dengan alasan-alasan itu dipindahlah ibu kota ke Baghdad. Kalo menurut sejarawan-sejarawan muslim kayak Al-Khotib Al-Baghdadi sama Al-Yakubi, kota Baghdad tuh bener-bener dibangun secara total sama Halifah Al-Mansur. Disebut juga di bukunya yang berjudul Torik Baghdad, Sejarah Baghdad, Al-Khotib Al-Baghdadi bilang kalo kota Baghdad ini tuh dibangun sebagai kota berdinding dengan total tembok kota yang jumlahnya tiga lapis. Kayak buat nahan titan ini ya. Terus yang bikin unik lagi, Al-Baghdadi juga bilang kalo kota Baghdad ini merupakan satu-satunya kota berbentuk lingkaran sempurna di dunia waktu itu. Terus, masih dari buku yang sama, dijelasin juga kalo tembok kota Baghdad ini tuh tingginya sampe kurang lebih 24 meter. Dan dilengkapi sama benteng pertahanan dan parit di sekelilingnya. Dan buat ngebangun kota kayak gini, Halifah Al-Mansur waktu itu sampe ngutus banyak banget ahli. Mulai dari arsitek, insinyur, tukang kayu, pandai besi, pengrajin batu, sampe kuli-kuli kasar dari berbagai wilayah Abasyah. Terus, Al-Yakubi, di bukunya yang berjudul Kitab Al-Buldan, disitu dia nyebut kalo totalnya ada sekitar 100 ribu orang pekerja yang diutus buat ngebangun kota Baghdad. Ini, hitungannya banyak ga sih jatohnya segitu orang tuh? Oh iya, terus yang bikin arsitektur kota Baghdad ini makin keren adalah penempatan gerbangnya yang disesuaikan sama wilayah-wilayah penting. Maksudnya? Iya, jadi gerbangnya tuh ga asal dibikin di sebelah sini, di sebelah sini, di sebelah sini. Enggak. Semua gerbang yang dibikin itu ada alasannya kenapa dia dibikin disitu. Misalnya nih, ada dibangun gerbang di Barat Dayak karena disitu jadi jalur utama buat ke Mekah. Terus di timur laut, disitu juga ada dibikin gerbang karena letaknya tuh deket sama Sungai Tigris. dan jadi pusat singgahnya kapal-kapal dari dan menuju Baghdad. Ini kan gila ya, masalah gerbang aja letaknya dipikirin mateng-mateng loh. Dan setelah kurang lebih 4 tahun dibangun, di tahun 766, kota Baghdad akhirnya selesai dibangun. Lumayan cepet ya. Nah, itu tadi tentang lokasi, pembangunan, dan arsitektur kotanya. Sekarang kita bahas nih, gimana Baghdad bisa jadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan waktu itu. Kalau menurut Encyclopedia of Islam, salah satu faktor yang bikin Baghdad bisa jadi pusat ilmu pengetahuan tuh, karena ternyata posisinya strategis banget. Strategis gimana? Jadi, selain posisinya yang ada di tengah-tengah wilayah Persia, kota Baghdad juga ada di tengah jalur perdagangan internasional. Dan ya, ini pastinya bikin banyak pedagang dari berbagai bangsa, kayak India, Cina, Arab, sampai Armenia, jadi mampir ke Baghdad. Dan ya udah, lewat para pedagang ini akhirnya banyak banget pengetahuan dan budaya baru dari luar Baghdad yang bisa masuk ke kota ini. Terus, ditambah lagi juga, waktu itu ternyata pemerintah Baghdad tuh dikenal cukup ketat dalam ngawasin barang-barang yang masuk ke sana. Dan ya, ini bikin kualitas pedagang dan barang-barang yang masuk jadinya terjaga nih gara-gara ini. Jadi, semua yang masuk dari luar, mau itu orang, maupun barang, ya udah pasti berkualitas lah. Terus, ditambah lagi juga, Baghdad tuh waktu itu dikenal punya iklim yang nyaman. Topografinya juga ideal buat pertahanan. Sama ketersediaan airnya tuh bener-bener melimpah. Jadi ya, bener-bener enak lah tinggal di Baghdad waktu itu. Jadi kayak, bener-bener impian orang-orang waktu itu ya buat tinggal di Baghdad ya. Apalagi, pemerintahnya waktu itu juga gak ngelarang orang-orang luar buat tinggal di Baghdad. Makanya, orang-orang tuh akhirnya makin betah buat tinggal di Baghdad. Udah kan suasananya emang enak, tinggalnya gak perlu sembunyi-sembunyi lagi karena pemerintahnya welcome. Akhirnya makin banyak orang yang tinggal di sana, penduduk kotanya jadi makin beragam, jadi makin plural. Dan dengan kondisi begini, ini bikin di sana tuh jadi makin banyak budaya, banyak pengetahuan, dan banyak ilmu baru di Baghdad. Ya, makin beragam lah intinya di semua aspek. Contoh keberagamannya nih, misalnya nih, adanya berbagai mashab di masyarakat Baghdad. Dan mashab-mashab yang berbeda ini, ini bukannya dibatasi atau dilarang, tapi malah didukung. Lu bayangin aja, sekolah-sekolah agama dari berbagai mashab ini tuh malah difasilitasin buat ngelakuin kajian dan diskusi lintas mashab. Jadi gak ada tuh di sana waktu itu, beda mashab dikit langsung dijat sesat. Gak ada. Diskusi mereka adanya. Keren banget ya. Gila. Dan dari sekian banyak hal yang bikin Baghdad maju banget, kalau menurut gue, ada satu hal yang jadi kunci utama kenapa Baghdad bisa semaju ini. Apa tuh? Sebenernya tadi beberapa udah sempat kesinggung dikit sih. Support dari penguasanya, dari pemerintahnya. Jadi kayak yang kita bahas tadi, dinasti Abisiyah ini kan emang terkenal terbuka banget sama perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Bahkan gak cuma terbuka, bisa dibilang mereka tuh tau pentingnya ngembangin ilmu buat perkembangan peradaban. Jadi pemimpinnya tuh bener-bener mau nyerap semua ilmu yang masuk. Terima dulu, telah dulu, yang bagus diserap, yang jelek, yaudah tinggalin. Jadi itu yang menurut gue cukup krusial, dukungan dari pemerintahnya, dukungan dari pemimpinnya. Soalnya kan percuma ya kalau masyarakatnya seterbuka apapun sama pengetahuan, tapi pemimpinnya batu ya percuma. Untungnya disini pemimpinnya juga sadar nih pentingnya ilmu pengetahuan. Jadi makin kuat lah mereka. Dan selain dukungan pemerintah tadi, faktor krusial lain yang bikin Baghdad bener-bener punya image sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia saat itu adalah pembangunan Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan. Apaan tuh rumah kebijaksanaan? Baitul Hikmah ini, rumah kebijaksanaan ini, ini nih adalah satu perpustakaan besar sekaligus pusat penerjemahan manuskrip sains dari berbagai penjuru dunia. Pokoknya semua catatan ilmu pengetahuan tuh bisa dibilang ada di sini. Dan Baitul Hikmah inilah yang menurut gue jadi inspirasi pohon besar Ohara di One Piece. Gimana? Ya gak sih? Mirip gak sih? Mirip ya? Mirip ya? Mirip dong. Jadi bener-bener naskah-naskah buku-buku dari berbagai tempat di dunia kayak dari Yunani, Cina, dan lain-lain. Itu tuh bakal diterjemahin ke bahasa Arab di Baitul Hikmah ini. Dan juga disimpen di sini pastinya. Terus selain itu karya-karya saintis muslim juga banyak banget tuh di koleksi sama Baitul Hikmah. Dan dengan kondisinya yang kayak gini makanya gak heran kalau pelajar dari seluruh penjuru dunia mereka tuh bakal datang ke Baitul Hikmah buat nyari referensi. Buat belajar. Ya pokoknya bener-bener simbol ilmu pengetahuan lah Baitul Hikmah waktu itu. Aduh, merinding gue njir. Hih, keren banget gila. The House of Wisdom also fostered a considerable amount of scientific, philosophical, and scholarly works. Dan yaudah tradisi ilmiah di Baghdad yang terbuka inilah yang jadi alasan kenapa Baghdad waktu itu bisa maju banget. Ketika di saat bersamaan kayak yang udah kita bahas tadi setelah kekaisaran Romawi runtuh Eropa tuh digantiin sama dominasi gereja. Bahkan dogma-dogma gereja tuh dimanfaatin sama kalangan bangsawan yang korup dan haus kekuasaan. Jadi ya kebayang ya waktu itu ya Baghdadnya makin hari makin berkualitas Eropanya justru makin drop. Dan yang harus kita tahu juga ini sebenernya setelah Eropa didominasi sama pengaruh gereja sebenernya diskursus ilmu pengetahuan di sana tuh bukannya hilang tapi berubah orientasi. Jadi bukan ilmu pengetahuan di Eropa jadi hilang, bukan. Tapi orientasi ilmu pengetahuannya yang berubah. Maksudnya... Jadi kalau di masa-masa sebelumnya kan pemikiran dan opini tuh didasarkan sama observasi dan rasionalitas. Nah di masa Dark Age topik-topik diskusi tuh arahnya lebih ke persoalan agama. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang harus didiskusi ini mereka tuh ngeliatnya bukan ke sainsnya dulu tapi ke agamanya dulu. Ngeliatnya ke situ dulu. Di saat waktu itu agama lagi dimanfaatin sama kaum bangsawan buat makin berkuasa. Dan sebenernya di Eropa di masa Dark Age itu walaupun gak banyak tapi masih ada sekelompok orang yang tetap belajar dan ngembangin sains. Ada jadi orang-orang yang belajar tuh ada walaupun tetap perkembangan pengetahuan di sana gak sepesat masa-masa sebelumnya. Dan situasi ini jelas beda kan sama Bagdad tadi dimana sains dan tradisi ilmiah tuh bener-bener dihargain bahkan didukung dan diterapin sama pemerintahnya. Pokoknya di Bagdad waktu itu tuh diskusi agama jalan makanya bisa diskusi antar mazab tadi kan. tapi sainsnya juga gak dikekang gak dibatasi sama dogma-dogma. Bahkan banyak diakini juga Bagdad tuh sebenernya cukup punya peran dalam perkembangan sains di Eropa waktu masa-masa Dark Age. Soalnya di Eropa tadi kan orang-orang yang mempelajari sains dengan bener kan tetap ada ya walaupun mereka nih jumlahnya sedikit. Nah diantara orang-orang yang sedikit ini ada tuh yang rela sampai datang ke Bagdad buat belajar dan ngedalemin sains di sana. Bahkan nih kalau menurut histori buku karya Al-Karawismi seorang matematikawan muslim besar waktu itu itu tuh jadi buku yang berpengaruh banget terhadap perkembangan sains di Eropa. Wah mantep jir. Jadi kebayangkan loh orang-orang yang masih pengen belajar di Eropa nih pada datang ke Bagdad mereka nyerap ilmu ke Bagdad balik lagi ke Eropa dan terus ilmunya dipakai di sana. Dan itu bikin Eropa pelan-pelan jadi maju. Ternyata ilmunya banyak didapetnya dari Bagdad ya. Jadi kesimpulannya kalau ditanya kenapa Bagdad bisa maju di saat Eropa lagi dark age jawabannya ya itu. Karena mereka terus nyerap ilmu dari luar diterima dipraktekin diarsipin. Sementara di Eropa konspirasi kaum bangsawan dan pihak-pihak gereja tuh lagi kenceng-kencengnya. Science ilmu-ilmu pengetahuan diganti sama dogma-dogma waktu itu. Makanya yang satu makin berkembang yang satu makin drop nih. Tapi ya sayangnya kayak yang kita tahu Bagdad dan segala isinya termasuk Baitul Hidmah tadi termasuk perpustakaan terbesarnya tadi itu semuanya harus hancur waktu invasi Mongol. Aduh sayang banget ya. Nah kalau udah gini nih gue jadi suka ngebayangin nih gimana ya kalau misalnya Baitul Hidmah ini tuh gak pernah dihancurin dan Bagdad gak pernah diinvasi. Apakah peradaban manusia sekarang akan jauh lebih maju atau gimana ya? Kalau menurut lu kira-kira gimana nih? Silahkan komen. In 1258 the Mongols destroyed Baghdad and the House of Wisdom Anekdotally throwing so many books into the Tigris River that it ran black with ink. Oke sekian remengguling kali ini tentang kenapa Bagdad bisa maju di saat Eropa tuh lagi dark age. Jadi saling berkaitan nih sebenernya semuanya ya. Kali lo mau revisi kalau gue udah salah atau lo mau nanya atau lo mau nambahin yang ada di video bisa lo tulis di komen kita diskusi di sekian biasa. Sekian lagi thank you udah nonton jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terakhir mencasit totes semua usaha kamu seadanya sepertinya caramu berhasil aku terakhir mencasit terakhir mencasit terakhir mencasit